Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Zakaria Sidik Teman-teman pasti pernah dengar Peribahasa Hilang satu tumbuh seribu Nah ini bakalan kalian alamin deh Contohnya seperti aku nih ya Kan aku sebentar lagi nih pulang Alhamdulillah udah hampir 3 tahun ya Hampir genep 3 tahun dan nanti Bakalan pulang Nah saya sebagai Apa namanya Orang yang sering membagikan konten Keseharian magang di Jepang Terutama di pertanian Jepang Ini kan udah mau pulang nih Ini biasanya nanti bakal timbul lagi nih Pemain-pemain baru nih Nah kalian itu memiliki peluang nih Untuk bermain di Youtube Khususnya di Mungkin di pertanian Gak hanya di pertanian sih Banyak ya di berbagai sektor Mungkin di bangunan atau apa Dan kalian itu tuh punya Peluang yang sama seperti saya dulu Jadi saya dulu itu ya sama Kayak teman-teman Sering nyimak channel Youtube Teman-teman yang magang di pertanian Jepang Atau yang lainnya selain di pertanian Jepang Dulu saya sering nonton channel Youtubenya Mas Didik, Arya Anjar Komeh ya sekarang Anjar Komeh Terus Banyak lagi lah ya Petani muda kayak gitu Nah dari situ Saya terinspirasi Bahwa nanti Saya setelah Magang di Jepang Pengen juga kayak mereka gitu Apa namanya Membagikan kisah Cerita Lewat Kanal Youtube saya Kayak gitu Kebetulan di Indonesia dulu Saya udah punya juga Channel Youtube Ya channel Youtube ini Cuma ya Stuck gitu Alhamdulillah Semenjak di Jepang Kita sharing Seputar Magang Jepang Terus ngeliput juga Tentang pertanian Jepang Alhamdulillah berkembang Makasih ya teman-teman ya Yang udah selalu dukung Channel Youtube kita Sampai sekarang Berkembang Seperti ini Ini berkat dukungan Kalian semua Makasih nih Nah Untuk teman-teman yang Masih baru Mungkin lagi di Senta Atau Apa namanya Lagi pendidikan Atau bahkan Teman-teman yang sudah Diterima Dan mau berangkat Magang ke Jepang Nah kalian itu punya Peluang yang sama Seperti saya dulu Jadi Kalau teman-teman itu Istilahnya Suka membagikan Kisah Teman-teman Melalui Sosial media Teman-teman bisa Lakukan itu Sedini mungkin Misalnya Kayak waktu Mulai pendidikan Itu bisa Teman-teman lakukan Barangkali Itu bisa Membantu Teman-teman yang lainnya ya Yang akan datang Junior-junior kita Atau Adek-adek kita Adek-adek Iya Yang akan datang Gitu Untuk Biar Istilahnya Biar Bisa tahu sih gitu Kisih-kisih Di Jepang itu gimana Jadi ya Di Jepang kan Gak semuanya Serba Enak Atau serba Bagus Atau serba Canggih Nanti mereka itu Bisa dapat Apa ya Yang nonton itu Bisa dapat Gambaran lah Gimana gitu Di Jepang Ya kira-kira Kayak gitu Dan kalian juga Bisa Punya peluang yang sama Menjadi Youtuber lah ya Apa aku Youtuber ya Enggak lah Aku ini Kalian bisa menjadi Seorang Video kreator Begitu ya Di Youtube Yang membagikan Kisah-kisah kalian Dan itu Bisa Apa namanya Berkesan lah Untuk Teman-teman yang akan datang Kayak gitu Nah karena Keadaan kita di Jepang ini Adalah peluang Ini bisa kita Manfaatkan ya Teman-teman ya Termasuk Kayak saya juga dulu Yang memanfaatkan Keadaan ini Untuk membagikan Apa namanya Kisah-kisah gitu ya Membagikan Konten gitu ya Membuat Sebuah konten Dari Keadaan kita yang sekarang Ada di Jepang ini Kebetulan kan Banyak juga yang Perlu dengan Apa namanya Gambaran-gambaran Seputar Di Jepang Kayak gini Karena di Indonesia itu Banyak banget ya Yang mau magang di Jepang itu Banyak banget Bervariasi ya Usianya Mulai dari yang 19 tahun Sampai yang 30 tahun Itu banyak banget Yang tertarik Untuk magang di Jepang Karena Banyak hal sih Ada yang Karena Mungkin karena Pengen sampai ke Jepang Atau gajinya gede Atau Pengen nengok Jepang itu seperti apa Realita di Jepang itu gimana Itu banyak banget lah Faktornya ya Jadi kayak gitu teman-teman Untuk teman-teman Yang baru mau berangkat Magang ke Jepang Bisa Mengambil peluang Di sini ya Dan insya Allah Nanti pun kita mau Sharingkan juga nih Tips-tips Mungkin kayak tips Untuk menabung Untuk alokasi dana Kayak gitu Nanti kita coba Sharingkan Sesuai dengan pengalaman Yang udah kita rasakan Gitu teman-teman Karena ini sangat Perlulah Menurut saya perlu ya Karena gak banyak gitu Yang membagikan Konten-konten Semacam itu Kayak gitu teman-teman Barangkali konten Seperti itu Bisa membantu Gitu kan ya Mungkin Penataan kita Gitu Dan lain sebagainya Itu Mudah-mudahan sih Ya bisa bermanfaat lah Kita bikin video Yang bisa bermanfaat Untuk orang banyak Kayak gitu Teman-teman Nah untuk teman-teman Yang baru mau berangkat Magang ke Jepang Pesan saya sih Tetap semangat Tetap semangat Terus jaga kesehatan Karena Kayak sekarang ya Sekarang Dan kebelakangan ini Kesehatan itu Paling penting banget Misalnya kayak gini nih Kita udah mau berangkat Tapi lockdown Kayak gitu Kalau misalnya kita di Indonesia Pada saat lockdown Kita belum diberangkatkan Terus kita keluyuran Kemana-mana Terus kita takutnya Kesehatan kita Bisa menurun Dan yang gak diduga-duga Kayak gitu kan Itu bisa Apa ya Ya berakibat buruk juga Nanti malah Kita Gak bisa berangkat ke Jepang Maka dari itu Saya pesankan Untuk teman-teman Selalu jaga Kesehatan Teman-teman ya Maklum ya Sekarang musim wabah Ini susah Yang mau pulang juga Kita nih Was-was gitu Cuman yang gak was-was banget lah Ya jadi kayak gitu Teman-teman ya Teman-teman Yang baru berangkat Magang ke Jepang Punya peluang yang sama Seperti kita yang dulu Semoga kalian sukses Tetap semangat Jaga kesehatan Semoga kita semuanya Terhindar dari wabah Di tahun ini Dan tahun-tahun yang akan datang ya Semoga video ini bermanfaat Dan semoga ini menghibur Teman-teman Semoga ada informasi Yang bisa diterima Dan maaf ya Maaf kalau ada kata-kata Yang gak enak Salah kata Atau dan lain sebagainya Mohon dimaafkan Kita cukupkan ya Kita tutup dulu ya Video kali ini Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!